Pemirsa Bincang Sehati, hidup di Indonesia Anda rentan terjangkit beberapa penyakit yang kerap ditemukan di negara tropis, salah satunya adalah malaria. Malaria merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium, jadi untuk di Indonesia sendiri ada 5 plasmodium yang bisa menyebabkan terjadinya malaria, yaitu yang pertama plasmodium vivac, yang kedua ovale, yang ketiga adalah plasmodium malaria, kemudian yang keempat adalah plasmodium palsiparum yang sangat berbahaya, dan yang kelima adalah plasmodium penolesi yang biasanya terdapat di daerah-daerah terpencil. Nah, malaria ini masih menjadi salah satu penyebab kesakitan dan kematian, terutama untuk bayi, kemudian balita, dan juga ibu hamil. Dan malaria ini juga menurunkan produktivitas kerja, karena dapat menyebabkan terjadinya anemia, dan pasien pun cenderung akan tidak bersemangat dalam bekerja. Menurut beberapa sumber, pengidap malaria di Indonesia semakin berkurang, namun kita tetap harus waspada dan berusaha membasminya. Hal ini dikarenakan malaria tidak hanya bisa disalurkan oleh nyamuk, tetapi juga lewat jarum suntik dan donor organ. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga imunitas tubuh, menghindari gigitan nyamuk, dan mengonsumsi obat profilaksis ketika ingin berkunjung ke wilayah endemis malaria. Halo pemirsa minyak sehati, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo, kembali hadir ke hadapan anda dalam program talkshow yang penuh dengan informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa minyak sehati hari ini, kita memperingati hari malaria sedunia. Untuk tahun ini, WHO mengusung tema kampanye Zero Malaria Starts With Me, dengan tujuan untuk mendorong kita semua berkontribusi mengurangi penyakit malaria, atau bahkan sampai menghilangkan penyakit malaria ini. Nah untuk anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-290-3264, kami buka untuk anda, atau anda bisa menyapa kami via Instagram di at bincangsati.dai.tv. Dan untuk membahas topik ini pemirsa, di studio Bincang Sati sudah hadir saat ini narasumber kita, yaitu ada dokter Edy Setiawan, spesialis penyakit dalam, FPCP, yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dari rumah sakit sumber waras. Dok, apa kabar? Senang banget bisa ketemu. Hari ini kita membahas tentang malaria bertepatan dengan peringatan hari malaria sedunia. Nah dok, sebelum kita bahas banyak tentang pencegahan dan yang lain-lainnya, kalau kita berbicara mengenai malaria, sebetulnya sedikit lebih jauh dijelaskan tentang malaria ini seperti apa sih dok? Oke, baik ayo. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat hari malaria ya, sedunia. Semoga kita bisa terus meningkatkan kewaspadaan kita, dan supaya ke depannya malaria ini bisa terus berkurang kejadiannya ya. Baik, untuk malaria sendiri, malaria ini merupakan penyakit infeksi ya, infeksi penular yang bisa disebabkan, biasanya disebabkan oleh plasmodium. Jadi keluarga plasmodium, di Indonesia sendiri ada 5 plasmodium yang bisa menyebabkan malaria ya. Jadi plasmodium yang pertama vivax, kemudian malaria, kemudian plasmodium ovale, plasmodium palsiparum yang sangat berbahaya, dan kemudian plasmodium nolesi ya. Jadi penyakit ini disebarkan oleh nyamuk ya, nyamuknya jenisnya anopeles betina ya. Dan seperti kita ketahui, biasanya malaria ini, dia menyebar di daerah timur Indonesia, dan juga di beberapa bagian barat Indonesia. Oke, nah dok, kalau tadi dokter sempat menyebutkan, ini penyebabnya juga nyamuk gitu, tapi berbeda, ini adalah kondisi yang berbeda dengan demam berdarah ya dok ya. Nah, bisa jelasin sedikit nggak dok? Sebetulnya karena mungkin pemirsa sering berpikir, oh kan sama-sama digit nyamuk gitu. Sebetulnya, tapi bedanya apa sebetulnya dok? Iya, oke. Jadi, malaria dan demam berdarah memang sering sekali kita salah diagnosis ya. Terutama untuk daerah-daerah yang bukan endemik malaria, yaitu di daerah perkotaan. Jadi, memang gejalanya menyerupai hampir sama, tidak hanya dengan demam berdarah, tapi bisa juga dengan penyakit lainnya yang gejala klinisnya sama ya. Contohnya seperti leptospirosis ya, penyakit hepatitis ya, itu bisa juga menyerupai seperti malaria. Jadi, kalau khusus untuk demam berdarah sendiri, memang sama-sama diperantarai atau difektori oleh nyamuk ya. Tetapi, jenis nyamuknya berbeda. Malaria adalah nyamuk anopeles, sedangkan demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegepti. Dan demam berdarah penyebabnya adalah virus ya, virus Aedes aegepti. Dan memang secara klinis sama, gejalanya adalah demam, ya pasien akan menggigil terlebih dahulu, kemudian demam tinggi dan berkeringat. Bisa disertai juga dengan sakit kepala, mual muntah, dan trombosit juga turun. Nah, untuk gejala awal ini, biasanya kita sering misdiagnosis, karena semua sama, demam, demam, demam. Kemudian pasien juga bisa kuning, pada pasien dengan leptospirosis contohnya, atau hepatitis, pasien bisa muncul demam dan juga menjadi kuning. Jadi, sama dengan malaria juga. Kemudian, trombosit juga turun pada malaria, seperti pada demam berdarah. Dan apabila terjadi malaria berat, pasien bisa cenderung mengalami penurunan kesadaran, dan kadang-kadang bisa misdiagnosis juga. Pasien dipikirnya stroke, dan lain-lainnya. Jadi, kuncinya adalah kita harus menanyakan kepada pasien atau keluarga pasien, apakah pasien ini berasal dari daerah timur, atau pernah berpergian ke daerah yang jauh. Khususnya daerah-daerah yang memiliki endemisitas malaria yang tinggi, seperti daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, atau daerah Nusa Tenggara Timur. Cukup tinggi penyebarannya. Jadi, itu yang kita bisa salah satu clue untuk membedakan. Oke, jadi sebetulnya, keterangan dari pasien, dan kejujuran jawaban dari pasien, anamnesia dari pasien itu menjadi informasi yang sangat berharga untuk menegakkan kunci penting, untuk bisa menegakkan diagnosa dengan tepat, sehingga akhirnya treatment pengobatannya juga tepat ya dok. Dok, menarik membahas endemis yang ada di Indonesia Timur. Kenapa sih dok, kalau misalnya kita berbicara mengenai malaria, banyaknya itu ada di Indonesia Timur gitu dok? Iya, baik. Jadi, nyamuk Anopeles ini memang suka di negara tropis dan subtropis ya. Jadi, dia lebih suka tinggal di daerah yang kelembapan daerahnya itu sekitar suhu 25-27 derajat. Dia suka tinggal di daerah-daerah yang memiliki aliran sungai yang bersih dan tidak terlalu cepat alirannya. Seperti yang kita ketahui, daerah-daerah di Indonesia yang cukup masih subur dan sangat tropis-subtropis ya. Masih hutan, suaca dan kelembapannya cukup baik. Sehingga menyebabkan penyebaran faktor Anopeles ini cukup baik ya untuk terus berkembang. Oh, oke. Jadi, memang itu yang menyebabkan malaria masih banyaknya di area Indonesia Timur gitu ya. Karena memang iklimnya menunjang untuk... Sangat menunjang untuk faktor nyamuk. Faktor nyamuknya untuk bisa tumbuh subur di sana begitu ya dok. Nah dok, menarik membahas tadi dokter sempat sampaikan ini seringkali misdiagnosa dengan beberapa penyakit-penyakit yang lainnya begitu ya dok. Yang memang gejalanya hampir sama. Selain keterangan dari pasien, ada nggak dok apa gejala baik mungkin secara fisik maupun klinis yang bisa menegakkan bahwa, oh ini malaria nih gitu. Itu gimana dok? Sebetulnya kalau kita pelajari ya secara khusus ya, memang demam malaria dengan demam yang lainnya itu agak sedikit berbeda ya. Kita sebutnya trias prodromal pada malaria. Jadi demamnya itu khusus. Biasanya pasien itu akan merasa menggigil dulu. Menggigilnya itu bisa sampai badan bergetar ya. Itu bisa sampai 15 menit sampai 60 menit. Terus menggigil, mengeluh-menggigil ya gemetaran badannya. Nah setelah itu pasien akan mengalami demam tinggi. Demam tinggi itu bisa berlangsung antara 2 sampai 4 jam lamanya. Demam tinggi suhu 40 derajat, 41. Dan kemudian pasien akan mengeluh badannya menjadi berkeringat, basah. Dan itu berlangsung 2 sampai 4 jam. Nah siklus ini akan terus berulang ya. Tergantung dari jenis parasit plasmodium yang menginfeksi pasien tersebut. Kalau dia terinfeksi dengan plasmodium yang jenisnya palsifarum, biasanya demam ini akan berulang-ulang sekitar 36 sampai 48 jam. Tapi kalau terkenanya plasmodium jenis yang vivak, biasanya demam berulang ini akan terjadi sekitar 48 sampai 72 jam. Dan jenis yang biasanya menyebabkan relapse itu adalah yang malaria, itu biasanya demam 3 sampai 4 hari. Dan berlangsung demam terus berulang. Ada relapse berarti ya? Kita bahas lebih banyak lagi dok, nanti selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon kami buka di 021-290-32644 untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini. Atau di Instagram kami, at Bincang Saatidai TV. Kami akan kembali selepas hal satu ini. Jadi pastikan Anda tetap di Bincang Saatidai. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Saatidai membahas topik tentang penyakit malaria tepat di peringatan Hari Malaria Sedunia. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-32644 kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Saatidai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Edi Setiawan, spesialis penyakit dalam FPCP. Yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dari rumah sakit sumber waras. Dok, kalau kemudian kita berbicara mengenai penyakit malaria, tadi faktornya adalah nyamuk anoplas. Nah, kalau kemudian individu yang digigit nyamuk atau digigit faktor sampai pada akhirnya memunculkan gejala, kemudian didiagnosa malaria, itu sebetulnya butuh waktu yang berapa lama sih dok? Oke, baik. Jadi mulai dari digigit oleh nyamuk anoplas sampai dengan muncul gejala, itu tergantung dari jenis plasmodiumnya. Oke. Jadi yang paling cepat adalah plasmodium palsiparum. Jadi dari mulai fase si nyamuk ini menggigit pasien penderita malaria, kemudian darah yang dia hisap itu berkembang biak di dalam tubuh nyamuk dan siap untuk ditularkan itu, kurang lebih di dalam tubuh nyamuk ya, sebelumnya itu kisaran antara 3 sampai 1 bulan ya, tergantung dari jenis plasmodiumnya. Kemudian setelah telur itu masuk ke dalam darah manusia, digigit, itu kurang lebih 7 hari untuk plasmodium palsiparum. Sedangkan untuk jenis yang lainnya rata-rata sekitar 14 hari sampai dengan 30 hari. Nah itu ketika parasit ini masuk, dia akan bersembunyi dulu di dalam hati. Bersembunyi di dalam hati kita, berkembang biak, berkembang biak menjadi fase yang kita sebutnya adalah fase merozoid yang akan dilepaskan ke dalam darah. Nah ketika dia dilepaskan ke dalam darah, ini yang kita sebut fase prodromal yang akan menimbulkan gejala klinis. Jadi dia akan memakan hemoglobin kita atau oksigen di dalam darah dan menghancurkan eritrosit atau sel darah merah kita. Nah ketika sel darah merah ini hancur, respon tubuh kita akan merespon sehingga itu yang munculnya demam ya, dan lain-lainnya. Oh oke, jadi demam dan yang lain-lain itu muncul sebagai akibat dari reaksi tubuh kita terhadap serangan parasit tadi. Begitu ya dok ya, nah artinya organ yang diserang oleh parasit ini adalah hati atau ada bagian organ lain yang kemudian diserang oleh parasit ini dok? Oke baik, jadi tempat berkembang biaknya itu ada dua ya, jadi satu dia akan berkembang biak terlebih dahulu di hati, kemudian setelah itu dia siklusnya adalah di dalam aliran darah kita ya, di dalam sel eritrosit. Jadi dia makan, kemudian dia pecahkan eritrositnya, kemudian dia menginfeksi eritrosit yang sehat lagi, terus berulang-ulang sampai dia jumlahnya sangat-sangat banyak. Nah ketika jumlahnya sangat banyak, ini akan mempengaruhi organ-organ lainnya ya. Ketika hati yang menjadi tempat pembiakannya itu akan semakin teradang ya artinya ya, sel hati juga akan semakin rusak, dan itu akan memberikan respon hati kita akan membesar. Kemudian kita punya organ yang namanya organ limpa, ini memakan organ yang melakukan netralisasi darah yang tadi pecah ya, jadi disimpan di dalam hati, dinetralkan, kemudian dibuang juga ke limpa, sehingga limpa kita juga bisa membesar. Jadi impact kedua organ ini adalah yang pertama ya, organ hati dan organ limpa. Ini gejala yang juga kita bisa temui setelah beberapa bulan, biasanya dua bulan akan terabak. Leparnya akan membesar, limpahnya akan membesar, kemudian jika berlanjut sampai dengan malaria berat atau terkomplikasi, bisa menyerang organ ginjal ya, karena akan menurunkan sirkulasi darah di ginjal, karena terlalu banyaknya parasit tersebut di dalam darah. Kemudian juga bisa menyebabkan sel-sel dari ginjal itu akan meradang, sehingga fungsi ginjal akan terus menurun. Ini beberapa organ yang penting ya. Dan yang terburuk adalah apabila terjadi penyumbatan pada aliran darah di otak, yang kita sebut selebral malaria. Bahkan malaria pun bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah ke otak. Oke, nah dok, ini semua jenis malaria akan mengakibatkan seperti itukah? Atau hanya malaria-malaria tertentu yang kemudian bisa menyebabkan itu? Atau ada juga yang sebetulnya, oh kalau yang jenis ini nggak sampai gitu, itu gimana dok? Jadi dari empat jenis ini memang yang paling berbahaya itu jenis palsiparum ya. Karena berdasarkan aktivitas parasit ini, ini yang paling tinggi aktivitasnya. Jadi dia bertumbuh dengan cepat, kemudian yang bisa memiliki virulensi ya. Artinya memiliki tingkat yang menyebabkan keparahan itu lebih tinggi. Dia tumbuh lebih cepat, kemudian dia sulit untuk dimatikan. Nah, oleh karena itu jika kita sudah punya gejala atau tanda dari malaria, ya sebaiknya kita bisa harus langsung dalam 24 jam itu mendiagnosis malaria tersebut akar agar bisa diberikan obatnya dengan segera. Jadi palsiparum yang paling bahaya. Tapi pengobatan yang lebih dini itu tentunya akan membuat potensi menjadi kembali sehat lebih besar ya dok ya. Oke dok, kita lanjutkan pembahasan ya dok ya. Selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa, Line teleponnya masih dibuka loh di 021-290-3264 atau Instagram at BincangSatidaiTV. Kembali yang kembali selepasian sehat ini tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang penyakit malaria tepat di peringatan Hari Malaria Sedunia. Untuk Anda yang punya pertanyaan, line telepon 021-290-3264. Kami buka untuk Anda atau Instagram kami at BincangSatidaiTV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan narasumber kita yaitu Dr. Edy Setiawan, spesialis penyakit dalam FTCP yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dari rumah sakit Tumberwaran. Dok, kalau kemudian berbicara mengenai penyakit malaria faktornya nyamuk. Tapi selain nyamuk itu sebetulnya bisa ada proses penularan atau apa dari yang lain gak sih dok? Oh oke, jadi selain digigit nyamuk ya, jadi apakah bisa ditularkan melalui cara lain ya? Iya betul dok. Jadi memang beberapa penularan selain digigit nyamuk itu bisa melalui transfusi darah ya. Jadi memang ada beberapa kasus yang memang pasien ini tidak berasal dari daerah timur ya, tapi dari daerah perkotaan, tapi kok tiba-tiba bisa kena malaria, ternyata punya riwayat transfusi darah. Jadi memang parasit plasmodium ini bisa bertahan di dalam darah itu sampai berbulan-bulan ya, apabila dibekukan dan disimpan dengan kemasan baik. Jadi apabila pasien yang penderita malaria, kita tidak tahu, kemudian mendonorkan darah, kemudian kita yang dimasukkan darahnya, dan plasmodium itu aktif di dalam tubuh, dan kita tidak memiliki sistem imun untuk mengalahkan parasi tersebut, ya otomatis kita akan terkena malaria juga. Kemudian rute yang lain adalah yang paling sering itu ibu hamil yang terkena malaria. Jadi ibu hamil yang terkena malaria itu juga akan menginfeksi janinnya. Karena selain beresiko terhadap ibunya, tentu janin juga akan bisa berbahaya. Karena bisa menyebabkan berat badan bayi menjadi rendah, sampai dengan keguguran, atau janin meninggal. Itu yang paling berat. Oke, nah ini tepat sekali, hampir sama dengan pertanyaan yang sudah masuk ke direct message di Instagram at Bincang Sati Dai TV. Pertanyaan kali ini dari at Mariana Susilo. Pertanyaannya adalah, dok saya terkena malaria 3 tahun yang lalu, sekarang saya baru saja menikah, apakah aman untuk saya langsung merencanakan kehamilan? Oke baik, sebetulnya tidak akan jadi masalah ya. Apabila pengobatan waktu ibu Mariana ini sudah mendapatkan pengobatan tuntas, dan malaria ini sudah diperiksakan 4 kali dalam 1 bulan, dan tidak ditemukan parasit. Berarti parasit ini sudah tidak ada lagi di dalam tubuh ibu Mariana ini. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Tetapi kalau memang ibunya ingin melakukan screening, tidak jadi masalah untuk melakukan persiapan sebelum kehamilannya. Tentunya bukan hanya untuk malaria saja. Oke, jadi sebetulnya kalau memang sudah mengikuti pengobatan dengan rutin, kemudian dinyatakan sembuh, sudah melalui beberapa proses cek darah, dan dinyatakan baik, sehat, artinya tidak apa-apa. Tidak masalah. Untuk segera program memiliki anak. Iya, betul. Oke, dok kalau kemudian kita berbicara mengenai malaria ini, tadi kita sudah membahas tentang sebetulnya penularannya bukan dari nyamuk saja, tapi bisa dari aspek-aspek yang lain dok. Nah, kalau pada anak-anak dok, itu juga samakah penularannya atau bagaimana? Iya, pada anak-anak sama ya. Jadi penularannya ya pastinya dari nyamuk yang lebih banyak ya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah anak-anak ini belum memiliki sistem imun atau kekebalan yang sama sekali terhadap malaria. Karena mereka masih membangun sistem kekebalan ya. Kecuali memang sudah memiliki kekebalan alami yang memang kebal terhadap malaria. Ada memang beberapa orang yang memiliki kekebalan alami atau memang memiliki penyakit justru. Penyakit seperti kelainan darah, nah di mana paras ini tidak bisa hidup karena tidak ada yang dimakan. Di dalam darahnya. Seperti thalassemia, penyakit sickle cell anemia, ini paras ini tidak bisa hidup di dalam darah kita. Jadi anak-anak memang cenderung akan lebih banyak kasusnya dibanding dengan orang dewasa. Karena masalah sistem imun yang belum terbentuk sehingga mereka sangat-sangat rentan untuk langsung terkena malaria. Jadi sekali dua kali gigitan sudah langsung malaria. Dibandingkan dengan individu yang sangat sehat ya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya selepas beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Tapi sebelumnya ternyata sudah ada penelpon yang masuk. Kita tindak dulu, Pak Birsa. Sudah ada penelpon yang masuk sekarang. Halo? Halo? Halo, Binyang Sati? Halo? Halo? Oke, terputus dok. Terputus ya. Terputus pertanyaannya. Oke dok, kita lanjut pembahasannya. Kalau misal kemudian anak-anak, artinya imunitasnya itu belum terbentuk. Kalau untuk anak dan dewasa ketika terkena, artinya sebetulnya pengobatannya sama atau berbeda? Oke, baik. Untuk pengobatan sama ya. Yang berbeda hanyalah dosisnya. Jadi untuk dewasa, untuk sekarang ini kita sudah punya panduan secara nasional dan WHO untuk terapi malaria ya. Jadi tergantung jenis malaria-nya apa. Nah kita punya alur atau algoritma terapi masing-masing untuk penyakit malaria ini. Jadi sekarang untuk obatnya sudah sangat baik ya. Nggak cuma kina aja. Cuma kina aja. Kloroquine sekarang sudah banyak ya. Artemisin-Based Combination Therapy ya. Yang dikombinasi dengan primakuin atau artesunat. Sekarang sudah cukup baik ya. Oke, artinya kalau misal pun diagnosanya tepat begitu ya dok ya. Dan kemudian dilakukan sejak dini, sebetulnya potensi untuk menjadi sembuh atau sehat itu sangat besar. Nah dok, kalau malaria ini sebetulnya dia bisa relapse atau kambuh lagi nggak sih dok kondisi ini? Iya, bisa. Oke. Jadi yang paling menyebabkan relapse itu plasmodium vivax. Jadi ini yang biasanya kita harus lebih waspada ya. Kalau untuk angka kesakitan ya, bukan kematiannya. Jadi vivax ini kadang dia muncul, kemudian kita obati, ternyata tidak tuntas, dia tetap ada di dalam tubuh kita. Nah setelah beberapa bulan atau setelah beberapa tahun, dia muncul lagi, tumbuh lagi ketika imunitas kita menurun. Jadi kita sebutnya ini relapse ya. Relapse, muncul lagi malaria-nya. Padahal dia masih bukan dari, tidak berpergian ke daerah timur, tetap ada di daerah perkotaan. Nah tiba-tiba relapse lagi malaria-nya. Ini bisa. Nah biasanya kalau seperti ini, kita harus kasih terapi betul-betul, melihat kepatuhan pasien juga, betul nggak minum obatnya nih? Jangan-jangan cuma 7 hari, diminta untuk tuntaskan 14 hari, hanya 7 hari, jadi parasitnya nggak, semuanya mati. Jadi itu yang kita mesti waspada. Yang kemudian di hari ketiga, 7, 14, 21, 28, kita kembali periksakan darahnya untuk memastikan plasmodium ini ada atau tidak di dalam darah. Itu yang paling penting. Oke, kita lanjutkan lagi nanti untuk treatment pengobatannya. Seperti apa lebih jelas lagi nanti ya dok ya? Selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda, telepon masih kami tunggu di 021-290-3264 atau Instagram at bincangsehati.dai.tv Kami akan kembali selepas yang satu ini, tetap di Bincang Sehati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, membahas topik tentang malaria di hari peringatan malaria sedunia. Untuk Anda yang punya pertanyaan, 021-290-3264, kami buka untuk Anda atau di Instagram at bincangsehati.dai.tv. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan dokter Edi Stiawan, spesialis penyakit dalam, FTCP, yang merupakan spesialis penyakit dalam dari rumah sakit sumber waras. Dok, kalau kemudian treatment, tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang proses pengobatan bagi pasien malaria. Masing-masing jenis artinya proses pengobatannya itu berbeda-beda gitu ya dok ya? Itu gimana dok? Ya, jadi sebetulnya sejarah malaria ini sudah cukup lama ya pengobatannya. Jadi pertama kali kita cerita pengobatan malaria itu, yang seperti yang kita tahu, itu kina ya. Dari dulu kina, jadi penemuan kina itu pun lucu sebetulnya dulu. Jadi banyak pasien-pasien malaria atau penderita-penderita malaria yang di hampir mungkin di seluruh dunia ya, khususnya daerah yang subtropis. Jadi ada penderita malaria yang tiba-tiba sembuh ketika tercempur di gendangan air yang mengandung kayu kina ya. Jadi mengandung kayu dan daun kina, kemudian tiba-tiba sembuh dari malaria-nya. Nah, sejak zaman itu kina dikembangkan. Kemudian ada kloroquine, sampai sekarang sudah banyak regimen-regimen yang mampu untuk mematikan parasit ini dengan cepat. Jadi kalau kita bicara dengan pengobatan, yang pertama kita harus tahu dulu jenisnya apa. Kalau kita sudah tahu jenisnya, kita bisa memilih regimen. Untuk yang cukup yang mematikan ya untuk palsifarum ya, biasanya kita akan rekomendasikan jenisnya artesunat. Jadi diberikan harus melalui intravena atau intramuskular, langsung disuntikkan pasien. Oh, disuntik berarti, oke. Sampai pasiennya bisa mulai minum oral. Karena biasanya kalau sudah berat, pasien ini tidak sadarkan diri. Atau cenderung tidak bisa makan sama sekali. Nah, kalau dia jenisnya plasmodium yang vivak, ovale, atau malaria, kita bisa berikan tablet artemisin ya. Jadi kita berikan artemisin biasanya 3 hari, kemudian dilanjutkan dengan prima queen sampai dengan 2 minggu. Nah, dalam jenis yang pengobatan ini, kita akan melakukan evaluasi. Kita periksakan darahnya, kalau dia malaria berat, kita periksakan darahnya setiap 24 jam. Kita lihat apakah parasit ini menurun jumlahnya di dalam darah, atau justru meningkat. Kalau dia menurun, artinya pengobatan berhasil dan bisa dilanjutkan. Tapi kalau justru meningkat, kemungkinan ada resistensi terhadap obat yang diberikan. Jadi kita mesti evaluasi. Termasuk untuk jenis lainnya. Biasanya kita evaluasi di hari ketiga, ketujuh, 21, dan 28. Untuk memastikan betul-betul parasit ini sudah bersih di dalam darah. Oke. Dok, sudah ada penelpon yang siap bergabung saat ini? Kita akan sampai penelpon kita terlebih dahulu. Halo. Halo, Bincang Sahati. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ria di Bogor. Oke, Ria di Bogor langsung pertanyaannya. Silahkan, Ria. Jadi gini, dok. Saya kan kuliah. Saya itu tinggal di asrama. Nah, saya punya teman sekamar dari Timika. Nah, dia setahun itu bisa pulang kampung sekitar 2-3 kali. Nah, sebagai teman yang tinggal sekamar, ada hal khusus nggak sih? Atau vitamin khusus gitu untuk mencegah malaria itu sendiri? Oke, baik. Dokter, ada pertanyaan mungkin? Tidak? Cukup atau gimana? Iya, jadi temannya asalnya dari daerah timur ya? Iya, ada. Oke, baik. Kita coba jawab bersama di sini. Terima kasih atas partisipasinya di Bincang Sahati. Ini takut tertular karena temannya berasal dari daerah yang memang endemik dari malaria ini. Dan kemudian apakah mungkin untuk menularkan itu gimana, dok? Oke, baik. Jadi memang ini pertanyaannya cukup baik ya. Jadi, kadang-kadang kita takut nih. Aduh, lihat orang timur takut kena malaria. Iya. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, jadi penularannya itu biasanya kan dari nyamuk anopeles ya. Nyamuk anopeles sendiri untuk di daerah perkota ini cukup agak jarang ya. Jendurung tidak bisa hidup ya seperti nyamuk lainnya ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya ada nyamuk anopeles yang berkembang, menggigit si penderita malaria tersebut dan menyebar ke pasien yang lainnya. Jadi, kalau menurut saya tidak perlu khawatir ya. Yang penting hindari untuk tergigit nyamuk seperti biasa ya. Jadi, ya harus bersih-bersih ya. Semprot ya kamarnya supaya tidak tergigit nyamuk. Dan kemudian tidak perlu khawatir temannya akan menularkan. Jadi, kemungkinannya sangat-sangat kecil. Kemungkinannya sangat-sangat kecil. Tapi kalau ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah, kemudian membuat tidak tertular gitu, itu ada yang bisa dilakukan. Biasanya kita bisa berikan kemoprofilaksis ya. Biasanya untuk orang-orang yang memang akan pergi ke daerah endemis ya. Kita bisa berikan obat profilaksis agar ketika digigit parasit tersebut mati di dalam darah kita ya. Jadi, ada beberapa pilihan obat yang kita bisa minum. Satu minggu sebelum kita berangkat ya. Sampai satu minggu setelah kita pulang. Atau obat yang bisa kita minum jenisnya doksisiklin yang paling gampang ya. Dosisnya 100 mg itu dua hari sebelum kita berangkat. Sampai empat minggu kita pulang dari daerah endemis. Itu kita bisa minum. Atau mungkin jika daerah yang kita kunjungi adalah sensitif terhadap klorokin. Kita juga bisa mengkonsumsi klorokin ya. Dua tablet setiap minggu. Satu minggu sebelum berangkat. Sampai dengan empat minggu setelah kita pulang. Itu juga kita bisa minum. Oke, jadi pun kalau misalnya kita tahu kita mau ke daerah endemis. Ada baiknya untuk datang ke dokter dulu untuk minta diresepkan obat untuk mencegah. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah gitu. Nah selain tadi kan dokter sempat sampaikan ada kondisi tubuh yang harus fit begitu ya dok ya. Emang ada kemungkinan bahwa digigit tapi kemudian tidak menjadi sakit itu bisa dok? Iya bisa. Jadi parasit ini masuk ke dalam tubuh kita akan direspon oleh imunitas. Jadi di dalam tubuh kita ini kita punya yang namanya reaksi imun tipe seluler ya. Jadi ketika parasit ini masuk beberapa zat kimia di dalam tubuh kita ini akan keluar untuk memfagocit atau memakan parasit-parasit ini. Tetapi tergantung dari jumlah berapa jumlah plasmodium dan seberapa intenskah parasit ini masuk ke dalam tubuh kita. Sampai imun kita tidak mampu lagi untuk mengalahkan ya istilahnya mengalahkan si plasmodium ini. Atau mungkin ngerespon imun kita yang agak kurang baik ya. Sehingga gampang sekali parasit masuk sekali gigit dia langsung bersembunyi di dalam hati. Di dalam darah dia enak-enak tinggal makan-makan-makan langsung tumbuh subur di dalam darah itu juga bisa. Oke jadi kembali lagi imunitas tubuh juga berpengaruh ya dok terhadap potensi untuk setelah digigit menjadi malaria atau tidak gitu ya dok ya. Oke pemirsa kita lanjutkan bahasannya nanti ya pemirsa selepas rangkaian tips yang telah kami siapkan untuk Anda. Tipsnya kali ini tentang cegah gigitan nyamuk di lingkungan Anda. Seperti apa tipsnya silahkan simpakan berikut ini. Pemirsa bincang sehati. Gigitan nyamuk dapat menyebabkan berbagai penyakit di tubuh manusia. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk menyerang. Nyamuk dapat berkembang biak di air. Perhatikan berbagai genangan air di sekitar rumah kita. Kosongkan air di tempat yang tidak terpakai atau tutup dengan rapat. Selain itu kuras bak mandi secara rutin. Gunakan lotion ini ketika diperlukan. Misalnya ketika berpergian ke lokasi yang rawan gigitan nyamuk. Penting untuk mencuci tangan setelah menggunakannya. Kemudian untuk anak-anak berusia di bawah 3 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui harus menggunakan lotion anti nyamuk khusus. Ketika pergi ke lokasi yang rawan gigitan nyamuk, gunakan pakaian yang tertutup. Seperti lengan panjang dan celana panjang. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa nyamuk akan lebih tertarik pada pakaian berwarna hitam atau gelap. Perhatikan lingkungan sekitar. Selain memperhatikan genangan air yang berada di rumah kita, perhatikan juga lingkungan sekitar. Lakukan pengasapan atau fogging di perumahan, tempat kerja, atau sekolah berdasarkan daur hidup nyamuk. Hal ini dilakukan untuk mencegah nyamuk berkembang biak. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sehati membahas topik tentang malaria. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, 021-29-032-644, kami buka untuk Anda. Tunggu di Instagram, at Bincang Sehati DAI TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan arah sumber. Dr. Edi Siawan, spesialis penyakit dalam FBCP, yang merupakan spesialis penyakit dalam dari rumah sakit sumber waras. Dok, kalau pengobatan tadi kita sudah singgung sebelumnya terkait dengan pengobatan. Kalau kita membahas pengobatan untuk anak dewasa sebenarnya treatmentnya sama. Tapi kalau untuk ibu hamil dok, itu sama juga nggak dok? Jadi untuk ibu hamil memang banyak rekomendasi yang sudah diberikan ya. Jadi dulu kita masih menggunakan kina yang dipastikan yang paling aman untuk perkembangan janinnya ya. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata setelah diuji coba, artemisin sangat baik responnya terhadap ibu hamil dan tidak menyebabkan masalah pada janin. Jadi saat ini rekomendasi yang terakhir adalah penggunaan artemisin-based combination untuk ibu hamil. Diminumnya cukup peroral, diminum selama 3 hari. Dan nanti kita lihat respon pengobatannya seperti apa yang sangat direkomendasikan. Jadi khusus obatnya untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil obatnya khusus dan itu dipastikan aman, tidak akan mengganggu perkembangan janin. Nah oke, itu kalau untuk ibu hamil treatmentnya 3 minggu. Tapi sebetulnya untuk benar-benar sembuh itu berapa lama sih dok proses perawatan untuk pasien malaria ini? Ya, baik. Prosesnya rata-rata 14 hari ya, tergantung dengan jenis plasmodiumnya ya. Tetapi untuk memastikan itu biasanya jangka waktunya 1 bulan. Karena kita harus memastikan betul-betul parasit ini tidak ada di dalam darah kita. Jadi pengecekan rutin di hari ke-7, 14, 28, itu wajib dilakukan untuk memastikan memang betul parasit ini sudah tidak berkembang lagi di dalam darah kita. Itu kunci yang paling penting. Untuk membasmi betul-betul malaria ini supaya tidak menyebar lagi ke tempat yang lain atau orang lain. Tapi berarti dalam 2 minggu itu diharuskan untuk terapi obatnya patuh untuk dilakukan gitu dok ya. Walaupun kadang-kadang kan misalnya sudah minum obat berapa waktu, tiba-tiba gejala tubuhnya sudah menunjukkan perbaikan, merasanya jauh lebih baik gitu dok. Ya itu yang biasanya bikin jadi penuntasan malaria itu jadi sulit ya. Kepatuhan terhadap obat itu agak kurang, jadi setelah 3 hari terapi, sudah tidak ada gejala sama sekali, sudah lepas obat. Ya, terus nanti tiba-tiba muncul lagi relapse dan biasanya akan sudah menyebar ke beberapa orang lagi itu. Oke, nah menarik berbicara mengenai relapse tuh, apakah kalau misalnya kondisinya relapse bisa lebih parah atau bagaimana dok sebetulnya? Biasanya relapsenya akan sama ya, gejalanya akan sama. Tetapi yang membuat penyakit ini menjadi bermasalah adalah mengganggu progivitas kerja ya. Jadi ketika pasien ini punya malaria, tidak mau diobati atau tidak, atau memang merasa dia sehat ya. Tapi padahal dia sering demam di rumah, terus nanti berapa hari dia demam lagi. Ya ini bikin tubuhnya drop-drop terus, karena seperti yang kita ketahui, parasit ini kan memakan sel darah merah. Jadi pasien cenderung akan anemia. Jadi ya mau ngapa-ngapain dia akan males gitu ya, jadi lebih lambat dalam bekerja juga. Nah untuk tingkat keparahannya tergantung dari plasmodiumnya. Nah kalau dia terkena plasmodiumnya jenis parsiparum, nah ini yang akan berbahaya ya. Oh oke, dok sudah ada direct message lagi yang masuk ke Instagram at Bincang Sati Dai TV. Kali ini DMnya dari at underscore Surya underscore Maulana. Nah pertanyaannya seperti ini dok, adik saya menggigil, sakit kepala dan mual-mual. Setelah diperiksa, didiagnosis malaria. Ibu saya tidak percaya, terus kita pindah ke dokter lain dan didiagnosis cikungunya. Kenapa bisa berbeda seperti itu ya dok? Dari malaria pindah ke cikungunya, itu gimana dok? Oke baik ya, jadi memang sering seperti itu ya. Jadi untuk memastikan diagnosis malaria itu pun, sebetulnya dalam sekali pemeriksaan tidak bisa kita langsung bilang ini negatif malaria. Iya, tapi jika gejalanya sepertinya malaria, sebaiknya dalam waktu 24 jam kita lakukan pemeriksaan ulang. Sampai dengan 3 hari, itu diulang terus. Untuk memastikan malaria ini ada atau tidak di dalam darah ya. Jadi kadang kadar parasit ini belum cukup di dalam darah, tapi sudah menyebabkan gejala dan tidak didapatkan saat kita mengambil darah. Kemudian untuk yang kasus Bapak Surya ini, jika dari awal sudah didiagnosis dengan malaria, kita mesti tanyakan dulu diagnosisnya berdasarkan apa? Menggunakan rapid diagnosis teska atau menggunakan mikroskopik darah tebal atau bukan. Dan jika iya dan ditemukan parasit, ya seharusnya diagnosis tidak akan bisa berubah. Karena sebetulnya malaria dan cikungunya ini berbeda. Cikungunya ini kan virus ya, virus cikungunya. Tapi memang gejalanya sama, demam, nyeri sendi, sakit kepala, mual, muntah, tapi penyebabnya berbeda. Jadi salah satu caranya adalah dengan melakukan diagnostik tes ya. Pemeriksaan darah tebal atau rapid diagnostik tes untuk plasmodium. Untuk memastikan apakah betul negatif atau tidak. Karena memang treatment pengobatannya jauh berbeda ya dok ya. Oke, jadi tes ulang lagi untuk kemudian memastikan sebetulnya ini malaria atau cikungunya. Oke, benar-benar bisa membantu menjawab pertanyaan dari at underscore surya underscore maulana. Nah dok, berbicara mengenai penegakan diagnosa atau kita tahu kita ini misalnya habis dikit nyamuk, ada gejala-gejala malaria atau tidak. Itu ada tes yang bisa dilakukan sendiri nggak sih dok maksudnya? Oke, jadi sekarang sudah berkembang ya rapid diagnostik tes ya untuk plasmodium ya khususnya plasmodium palsiparum ya. Jadi ada alat seperti strip, jadi kita juga kalau mau beli juga bisa ya pesan online itu juga saya cek beberapa kali ternyata sudah dijual online juga. Kalau mau periksa, ambil darah, langsung kita tes jika hasilnya positif akan langsung ketahuan tuh. Ternyata memang, karena ini rapid diagnostik tes ini dari antigen nyamuk tersebut, jadi kita bisa langsung tahu nih ada nih nyamuknya. Jadi kita bisa langsung dalam 24 jam mengobati parasit ini. Karena terkadang untuk diagnostik pasti melalui mikroskopik itu membutuhkan waktu. Kita harus ambil darah, kita mesti cek dan biasanya harus kita lakukan pemeriksaan berulang-ulang sampai ketemu parasitnya. Oh oke, tapi setidaknya untuk penanganan segera, diagnosa yang cukup cepat untuk bisa dilakukan, tadi tas rapid itu ya dok ya. Nah tapi artinya ada persiapan-persiapan tertentu nggak sih dok yang kemudian harus dilakukan untuk membuat dan memastikan bahwa hasilnya ini betul dan tepat. Ada hal yang diperhatikan nggak sih dok? Jadi yang mesti diperhatikan satu ya, alatnya sudah kadar luasa atau belum ya tentunya. Kemudian kadang cara penyimpanannya juga ya, jadi alat diagnostik ini juga rentan untuk error ya. Jika penyimpanannya tidak baik atau terkena suhu yang terlalu tinggi atau suhu titik peku ya. Atau mungkin melampaui kadar luasa dari antigennya untuk mendiagnosa malaria ini. Itu yang perlu kita pastikan, karena memang alat diagnostik ini untuk khususnya daerah perkotaan kan jarang dipakai ya. Jadi mungkin penyimpanannya jadi agak lama. Terkadang kadar luasa ini tidak dicek. Jadi mesti dipastikan ya, tapi untuk rapid diagnostic test sendiri sensitivitasnya di atas 80 persen. Jadi sangat-sangat membantu. Artinya cukup akurat begitu ya dok ya, oke. Tapi kalau misalnya dari pasiennya sendiri ada yang harus dilakukan, ada hal yang harus diperhatikan untuk dilakukan nggak sih dok kan beberapa tes ada yang mengharuskan untuk misalnya puasa dulu atau apa. Itu kalau itu tidak perlu puasa, jadi bisa kapanpun, kapan saja bisa dilakukan pemeriksaannya. Bebas untuk waktu. Oke, jadi begitu ada kejala, langsung kemudian memeriksakan diri setidaknya penanganan dini yang tepat itu bisa dilakukan. Nah dok, kalau kemudian berbicara mengenai mencegah malaria, itu ada beberapa yang suka mungkin pemirsa di rumah juga. Atau bahwa, oh pakai bunga lavender untuk menghilangkan nyamuk atau kemudian ada sitrus juga. Oke, itu sebenarnya kalau kita melihat dari aspek sudut pandang ke dokter, nanti gimana sih dok? Oke, baik. Jadi untuk pencegahan ya, jadi pencegahan itu yang paling penting adalah satu ya, pengendalian faktor ya. Itu yang paling pengendalian faktor jadi nyamuk anopeles ya. Yang sudah direkomendasi itu adalah 3M ya tentunya ya. Kita harus waspada lingkungan kita, harus lebih higienis, bersih ya. Kemudian untuk kita yang akan berpergian ke daerah endemis, pencegahan yang tepat adalah kemoprofilaksis dengan obat-obatan. Yang kedua, bisa saat kita tinggal di sana bisa menggunakan kelambu ya. Kemudian yang kedua, insektisida ya harus dipastikan sebelum tidur disemprot dulu ruangannya. Atau menggunakan repelan, lotion yang mengandung DEET, yang memang sudah dibuktikan ampuh ya. Nyamuk anopeles ini tidak akan menggigit pada pasien yang ada orang yang sudah dibaluri dengan DEET. Untuk lavender dan lain-lain, kita belum menyakinkan 100%. Oke, oke. Tapi lotion yang dipakai pun adalah lotion yang memang juga direkomendasikan, DEET. Itu apa sih, Duk? Jadi zat kimia yang memang nyamuk ini tidak suka dengan baunya ya. Atau ketika dia menempel, liurnya sudah mau masuk, dia langsung terbang lagi. Jadi dia tidak sangat-sangat tidak suka dengan bau dan rasanya ya. Itu yang sangat sudah direkomendasikan. Oke, nah itu untuk nyamuk malaria saja kah? Atau sebetulnya? Sebetulnya untuk semua jenis nyamuk ya. Jadi bisa juga untuk nyamuk demam berarah atau jenis nyamuk cikukunya yang lainnya. Jadi bisa digunakan untuk semua jenis nyamuk. Oke, jadi secara umum sebetulnya itu yang bisa dilakukan untuk pencegahan ya, Dok. Nah, dok terkait dengan hari ini, peringatan hari malaria sedunia, mungkin dokter ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah guna mencapai tujuan kita sama-sama bahwa bebas malaria. Tadi tahun berapa, Dok? Targetnya kalau dari WAO? Oh, 2030 ya. Oke, silakan dokter. Tapi mungkin agak optimis ya. Jadi baik, selamat siang pemirsa di rumah. Jadi memperingati hari malaria di dunia ya pada hari ini. Dan kita dapat kabar baik bahwa kemarin sudah launching vaksin untuk malaria ya. Oke. Di Malawi, Afrika ini sudah dicobakan secara massal dan kita berharap vaksin ini berhasil ya dan mampu untuk menurunkan angka kejadian insiden atau mampu untuk menurunkan angka kematian di seluruh dunia ya. Jadi sudah dicobakan di Afrika. Oke, oke. Ya, pesan saya untuk kita semua ya di Indonesia ya adalah untuk lebih menyadari apa itu malaria sebetulnya. Oke, dok. Supaya target kita bisa tercapai untuk malaria di 2030 sudah tidak ada lagi. Dok, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih sekali untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan dan juga berpartisipasi di Bincang Sati kali ini. Kritik Saran, kami tunggu di SMS 0889-8100-5000. Atau Anda bisa bergabung di Instagram kami at Bincang Sati Dai TV atau Anda bisa bergabung juga di Facebook dan Youtube kami Bincang Sati Dai TV. Dan akhirnya saya Ayu Suto mundur diri, jangan lupa untuk saksikan terus Bincang Sati tentunya hanya di Dai TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.